Intro Akses masyarakat antar kejamatan hilang akibat putusnya jembatan Cigobang Pasaleman karena diterjang banjir. Jembatan yang membentang di atas sungai Cisanggarung ini merupakan akses penting bagi masyarakat untuk memangkas jarak tempuh. Sejak terputusnya jembatan sepekan lalu ini, masyarakat harus memutar jauh 3-4 km. Padahal sebelumnya jembatan ini menjadi alternatif utama bagi masyarakat untuk mobilisasi kegiatan. Menurut warga setempat, akses para pekerja bahkan pelajar pun terganggu sejak amruknya jembatan yang menghubungkan wilayah kejamatan Pasaleman dan Walet ini. Atau antara kesamatan berartinya, kesamatan Pasaleman dan kesamatan Walet. Kesamatan Walet. Putusnya berarti karena airnya, diterjang air tegur? Banjir, banjir. Diterjang banjir ya? Di Cisanggarung ya, Bu? Cisanggarung, betul. Jadi masyarakat udah gak bisa lewat sini muter ya, Bu? Atau iya, muter kesana lewat sini yang terang jauh. Lebih jauh. Masyarakatnya yang kerja, yang anak sekolah, yang mau kemana, baik itu. Jalan ini kan cepat. Kalau muter berapa lama, Bu? Balik, motor. Baru dari sini, kesana kan 2 kilo. 2 kilo belum kesananya, ya 3 kilo, 4 kilo. Sementara masyarakat berharap ada wacana untuk membangun jembatan permanen di jalur ini karena mampu menghubungkan dan meningkatkan perekonomian serta membantu akses mobilisasi masyarakat menjadi lebih dekat. Muhammad Solihin, RCTV, Cerebon. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Terima kasih.